Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera buat kita semua Video kali ini kita akan membahas mengenai Subsidiary Ledger dan Special Journal Appendix G ini akan dibagi ke dalam beberapa video Video yang pertama kita akan mengenal apa itu Subsidiary Ledger Itu terbagi menjadi Subsidiary Ledger untuk AR dan AP Kalau yang di Merchandising itu karena kita mempunyai Customer banyak lebih dari satu Dan supplier juga banyak lebih dari satu Maka kalau semuanya digabung di dalam satu tabel GL Yang memuat semua customer untuk AR Dan nanti GLnya AP juga memuat semua supplier gitu Itu kita tidak bisa mengecek saldo akhir dari masing-masing customer ataupun supplier Oleh sebab itu kalau di Merchandising dan Manufacturing nanti Itu kita ada yang namanya buku pembantu Ap dan AR seperti ini Teman-teman bisa lihat Kalau kita GL yang normal ya Bukan normal, yang biasa Yang sudah kita kerjakan sewaktu di service operation Itu AR langsung dimasukin semua Kalau ada piutang, kalau ada utang langsung di sini Account controlnya itu AR dan AP kan Nah kalau di Subsidiary Ledger itu nanti kita Memisah-misahkan Jadi kalau customer A Nanti dia piutangnya berapa Berapa kali dia beli Yang dibayar berapa Dijicil berapa dan sebagainya Untuk AP juga demikian Untuk supplier atau kreditor Satu AXJZ gitu Masing-masing dibikinkan satu tabel Nah seperti ini contoh Di sini ada Kujol Enterprises Dia ada Credit Sales Berarti AR ya Yang berhubungan terkait dengan AR Ini ada Aaron Corporation Brandon Inc. Corporation Karen Corporation Masing-masing segini Nah selama bulan Januari itu Dicicil gitu Ngicil pembayaran AR-nya ya Dari customer ada Aaron bayar Rp4.000 Brandon Rp3.000 Karen Rp1.000 Nah seperti itu kalau Kita tidak menggunakan Subsidiary Ledger Kan harus dihitung jadi satu ya Malah susah Berapa sih sisa AR-nya Aaron, Brandon, dan Karen Kalau kita pakai Subsidiary Ledger Itu enak Kita tinggal memasukkan saja Per Ke Pembuku pembantu Per Customer Jadi contoh di sini Untuk GL-nya Misalnya di akhir bulan Kita kan Ada Dibayar AR kita Rp8.000 ya Nih di sini Rp8.000 Di sini ada Rp8.000 Kredit Jadi Total Rp8.000 ini Diambil dari sini Buku pembantunya Aaron Ada Rp4.000 Ditambah Brandon Dia nyicil Rp3.000 Kemudian Karen Dicil Rp1.000 Ini di jumlah Kredit berarti berkurang ya Rp8.000 Dan Sisa saldo AR Yang akan dimasukkan Kedalam Laporan Posisi Keuangan Untuk AR Itu adalah Rp4.000 Tinggal dikurangkan Nah Rp4.000 ini Kita bisa Ngetrace gitu ya Melacak Kedalam buku pembantu Aaron Oh ternyata Aaron dia Masih sisanya Rp2.000 Brandon dia Sudah gak punya Piyutang Ke kita Terus Karen Kita masih punya Sisa Piyutang Rp2.000 Nah Seperti itu Untuk Yang AR Buku pembantu Piyutang Ini keuntungannya Kalau kita Menggunakan Buku pembantu Untuk mengupdate Informasi Setiap Kreditor Ataupun Customer Kemudian Kalau kita Menggunakan Buku pembantu Kita bisa lebih Mendapatkan Detail Kemudian Juga akan Lebih Membantu Kita Untuk Menganalisa Kalau ada Terjadi error Itu lebih Jepat Melacaknya Dan Ini bisa Dilakukan oleh Antar divisi Misal Tidak harus Yang pegang Uang Misal Yang menjurnalkan Bisa bagian Penagihan Misal Kalau teman-teman Yang ada Bekerja Di perusahaan Ada bagian AR Bagian Khususus Penagihan Biotang Nah Bisa Bagian itu Yang menjurnal Di buku Pembantu Tidak perlu Harus langsung Dijurnal Ke Bagian Finance-nya Misal Seperti itu Nah Ini Juga Contoh Perhitungan Untuk Buku Pembantu Ini Yang berhubungan Dengan AP Atau Ke Supplier Kita Jadi Kita Punya Supplier Devon Shelby Taylor Masing-masing Kita Punya Hutang Ini 11.000 7.000 Dan 14.000 Kemudian Kita Ada Nyicil Bayar Kedepon 7.000 2.000 Dan 9.000 Nah Ini Disini Nanti Juga Sama Bentuknya Seperti Ini 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 Saja Jadi Yang Namanya Buku Pembantu Itu Komponennya Hanya Ada Tanggal Referensi Referensi Itu Bisa Dikosongin Atau Dicontreng Kalau Mau Biar ada Isinya Bisa Dicontreng Kemudian Debit Credit Balance Saja Seperti Format Untuk GL Pada Umumnya Tapi Tidak Pakai Keterangan Kalau GL Yang Lengkap Ada Kolom Keterangannya Nah Kalau Ini Enggak Jadi Bentuknya Lebih Singkat Seperti Ini Nah Kita Kembali Ke AP Kalau AP Juga Sama Seperti Tadi Contoh Buku Pembantu Untuk AR Dimasukkan Berapa Saldo Awalnya Kemudian Bayar Dikurangin Berapa Nanti Saldo Akhirnya Bisa Ketahuan Setiap Itu Setiap Supplier Kita Sisa Berapa Itu Itu Mengenai Subsidial Ledger Atau Buku Pembantu Buku Besar Ini Sifatnya Tidak Wajib Maksudnya Tidak Semua Perusahaan Merchandising Mungkin Punya Tapi Karena Sifatnya Itu Adalah Kita Mengurangi Pekerjaan Berulang Mencatat Atau Mengecek Berulang Ulang Sedangkan Di Kehidupan Nyata Itu Kan Kita Punya Customer Itu Puluhan Punya Supplier Bisa Puluhan Kalau Kita Tidak Membuat Subsidial Ledger Bisa Sangat Membingungkan Kalau Anda Hanya Membuat Pembukuan DGL AR Saja Atau AP Saja Seperti Itu Untuk Di Merchandising Terima Terima Kasih Terima 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 Terima